Assalamualaikum, perkenalkan aku Andiani Ahmad, seorang ibu dari satu anak laki-laki yang berusia 7,5 tahun, namanya Daryl Adi Brata. Kegiatan aku sehari-hari adalah sebagai ibu yang bekerja. Memang aku akui banyak banget tantangan yang dihadapi menjadi seorang ibu, apalagi waktu awal-awal menyusuh Daryl. Itu pengalaman yang gak bisa aku lupain sampai saat ini. Sebagai seorang ibu baru saat itu, aku tuh butuh banget dukungan dan support system dari sekitar. Walaupun Alhamdulillah saat itu support system sekitar aku, seperti suami dan keluarga, cukup mendukung. Hanya saja aku tempat ngalamin puting aku lecet, luka, dan berdarah. Ternyata itu disebabkan oleh pelekatan yang tidak sempurna antara areola mulut si bayi dengan puting kayu darah ikan sang ibu. Dari sinilah aku mulai mengetahui ternyata, sebetulnya ketika menyusui itu, ada tekniknya, ada posisinya juga yang baik untuk menyusui. Dan beberapa dari sekian banyak posisi menyusui, ada dua posisi menyusui yang cukup menurut aku adalah yang paling nyaman, paling pewek. Gak hanya buat aku, tapi juga buat darah. Posisi menyusui itu adalah yang pertama itu namanya cross-creddle. Posisi menyusui cross-creddle ini seperti mendekat si bayi sih. Aku akan langsung takstikin aja ya, langsung ada bantal di sini. Jadi, ibaratkan ini adalah bayi. Posisi menyusui cross-creddle itu adalah tangan sebelah diri atau kanan, nyamarnya kamu, mendekatkan kepala bayi dengan pagi darah kita. Ini adalah posisi cross-creddle. Di sini aku bisa mengontrol dan membantu asli yang keluar itu secara optimal ke dalam areola mulut si bayi. Nah, posisi yang kedua yang juga pewek banget buat aku, yaitu posisi menyusui cross-creddle hold. Yang memang agak-agak mirip dengan posisi cross-creddle. Jadi, kalau posisi cross-creddle hold itu adalah tangan yang satunya lagi itu mendekat tubuh si bayi lebih dekat dengan tubuh sang ibu. Di sini juga tangan satunya bisa mengontrol asli yang keluar dari pagi darah aku ke mulut si kecil. Jadi, posisi areolanya pun tepat, kelekatannya tepat. Akhirnya, asli yang dituarkan pun lancar dan si bayi kuas menyusuinya. Dari sekian banyak posisi menyusui seperti football dan lying down, posisi cross-creddle ini adalah yang paling sering aku gunakan saat menyusui darah. Kalau posisi lying down aku jarang sih, bahkan aku nggak terlalu menyarankan untuk menyusui sambil tiduran. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ada capek, kita ada nyusuin sambil ngidurin si bayi, nanti kalau kita nyanyi juga ketiduran, kasian bayinya, belagapan, terus akhirnya pelekatannya nggak sempurna, akhirnya dia nggak nyaman deh nyusuinnya. Jadi, nggak kenyang kan? Itu sih, walaupun memang aku akui. Kalau menyusui posisi cross-creddle dan cross-creddle hold, pasti akan capek. Tapi kan bisa diakali dengan cara menopangnya, menambah bantal sih biasanya aku di bawah sini. Jadi, mengurangi rasa capeknya itu. Nah, informasi-informasi kayak gini nih, yang sebenarnya saat itu aku butuhin, yang bisa aku dapetin saat menyusui darah. Dan senangnya banget ternyata sekarang ini ada digital platform dari NMOM buat ibu-ibu semua, NMOM, mom to mom, untuk sharing, berbagi informasi, tips seputar cara merawat anak, tumbuh kembang anak, dan pola asu anak. Kamu bisa langsung join aja di www.nmom.co.id. Di situ kamu bisa sharing juga, memberikan pengalaman kamu selama merawat anak. Dari menyusui, melahirkan, hamil, sehingga saat ini. Jadi kan kita sama-sama ibu-ibu harus saling mendukung ya. Empower each other. Jadi lebih strong dan lebih kuat deh buat rawat anak kita hingga besar nanti. Jadi kayak gitu. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.